KPI Pusat Jakarta Setelah melaporkan balik korban pelecehan di KPI, para terlapor meminta korban mencabut tuntutannya. Para terlapor bertemu korban untuk menyelesaikan masalah secara damai. Kasus pelecehan seksual dan perundungan yang terjadi di lingkungan KPI Pusat Jakarta terus bergulir dan semakin memanas. Setelah terlapor-pelaporkan balik korban, kini MS dikabarkan meminta untuk mencabut laporannya terhadap para terduga pelaku. Kuasa hukum MS menyampaikan bahwa kliennya dipertemukan dengan lima orang terlapor. Pertemuan itu membahas penyelesaian masalah secara damai di antara kedua belah pihak, bahkan disebut-sebut difasilitasi oleh KPI. Sebelumnya komisioner KPI meminta kasus pelecehan seksual dan perundungan dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Telah membentuk tim investigasi di internal untuk melakukan proses klarifikasi dan pendalaman informasi terhadap para pihak yang ditulis di surat terbuka yang ditulis oleh saudara MSA. Kami sore ini sudah memanggil 7 dari 8 orang yang terduga sebagai pelaku kekerasan seksual sebagaimana yang dituliskan oleh saudara MSA di surat terbuka yang telah kita terima semuanya. Nah selanjutnya KPI juga tidak berhenti sampai di situ. KPI tadi malam saya telah mendampingi MSA untuk menyampaikan laporan ke polisi dan kami sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada kepolisian khususnya Polres Metro Jakarta Pusat. Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor saudara MSA dengan dugaan pidana pasal 289 dan atau 281 KUHP Junto 335 yaitu perbuatan cabul dan atau kejahatan terhadap kesopanan disertai ancaman atau dengan kekerasan. KPI telah memanggil sejumlah terduga pelaku yang disebutkan dalam surat terbuka yang dibuat oleh korban. Selain itu KPI juga mendampingi korban untuk melapor ke polisi. Bagaimana kelanjutan kasus pelecehan di KPI? Kita langsung berbincang dengan pengacara korban Roni Hutahian, pengacara terlapor Anton Pebrianto dan Wakil Ketua LPSK Lipia Iskandar. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam. Selamat malam. Saya ke Bang Roni dulu. Bang Roni dari mana Anda tahu pertemuan klien Anda dengan terlapor di KPI tersebut? Ya, terima kasih. Hal ini perlu kami sampaikan bahwa kami mendapatkan informasi dan keterangan dari klien kami tadi malam terkait adanya pertemuan antara klien kami selaku korban dengan terduga pelaku dari pelecehan seksual yang lima orang. Dan itu adalah berlangsung di kantor KPI. Dan pertemuan itu adalah telah terjadi dua kali pada hari Selasa dan hari Rabu kemarin. Di mana pertemuan itu adalah membahas semula adalah datang untuk membicarakan tentang adanya rencana perdamaian yang dibahas di sana bersama-sama dengan terlapor. Tapi pada saat itu adalah para terlapor menawarkan dengan berbagai syarat. Hal ini yang membuat klien kami kaget dan tidak terima karena rencana perdamaian tersebut adalah baiknya disampaikan di Polres Jakarta Pusat, bukan untuk dibicarakan langsung dengan klien kami tanpa dihadiri oleh para kuasa hukum. Karena bagaimana bahwa persoalan hukum ini adalah sudah masuk dalam ranah Polres Jakarta Pusat. Bang Roni, kenapa klien Anda mau menghadiri pertemuan itu sementara Anda sebagai kuasa hukum tidak ikut serta? Nah, itu yang penting yang kami sampaikan. Yang pertama adalah bahwa klien kami berdasarkan informasi bahwa beliau itu diundang dan diminta hadir untuk membicarakan tentang persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh klien kami yang setelah bergulir beberapa minggu ini. Yang mengundang siapa? Yang mengundang adalah salah satu dari pimpinan KPI dan beberapa terlapor. Jadi itu berdasarkan informasi yang disampaikan oleh klien kami itu pada hari Selasa. Pada hari Rabu, maka terjadilah pertemuan yang kedua antara klien kami dengan kelima terlapor dengan membicarakan dan menawarkan perjanjian perdamaian dengan ada empat poin yang menjadi syarat yang diberikan kepada klien kami. Ini yang menjadi pertanyaan penting dan menjadi hal yang serius menurut kami. Yang pertama adalah, perlu saya harus ungkapkan di sini bahwa cabut laporan dengan melampirkan perjanjian. Yang kedua adalah, tidak akan melaporkan korban MS untuk laporan balik. Ini yang membuat menjadi pertanyaan buat kami kenapa ini menjadikan jadi dasar dari perjanjian perdamaian. Yang ketiga adalah, bahwa melakukan permohonan maaf secara terbuka kepada media sekalipun poin yang tiga ini adalah dicoret dan tidak jadi. Akan tetapi, dilihat lagi bahwa syarat permohonan ini adalah menguntungkan dan tidak masuk akal bagi klien kami. Yang keempat adalah, ada poin dikatakan di sana bahwa target pertama adalah untuk mencabut laporan. Kami tidak anti dalam soal hal yang terbaik untuk kepentingan para pihak. Akan tetapi, kami hanya menyarankan agar ini diserahkan atau diberitahukan kepada Polres Jakarta Pusat yang selama ini telah maraton dalam hal melakukan pemeriksaan. Baik Bang Roni, tahan dulu Bang Roni. Saya mau ke Uda Anton dulu. Uda Anton, Anda pengacara yang mana? Pengacara dari terlapor yang mana? Saya kuasa hukum RM. Oke, apakah klien Anda RM ikut dalam pertemuan tersebut? Atau Uda Anton juga ikut dalam pertemuan di KPI tersebut? Tidak. Jadi juga gini mas, benar pertemuan itu diawali dengan pertemuan di hari Selasa. Oke. Jadi hari Selasa itu ada salah seorang yang dituakan lah di keluarganya si MS dan kebetulan dikenal oleh klien saya. Nah, jadi dia datang ke KPI, kemudian berbicara dengan, saya lupa itu dengan siapa di KPI, kemudian klien saya dikontak untuk hadir di KPI. Oke. Intinya adalah, orang yang dituakan perwakilan keluarga dari MS ini bilang, sudah lah jangan lagi diperpanjang masalah ini. Oke. Ya kan? Jangan diperpanjang masalah ini, ini bisa diselesaikan, bisa diobrolkan, seperti itulah. Nah, kebetulan yang hadir ini kan kita kan dikenal sama klien saya. Ya, mereka pun datang cium tangan, karena punya hubungan baik kan sebenarnya sama MS itu klien saya enggak punya masalah. Oke. Klien saya enggak punya masalah sama si MS. Asal ditahu juga, kemudian si orang ini dia bilang, jangan, apa, kalau bisa diselesaikan. Akhirnya yaudahlah kita ketemu, akhirnya besok. Nah, hari Rabu lah itu. Hari Rabu ketemu, ada pertemuan. Nah, kalau mau ada perdamaian, tentu dong harus ada yang disepakati. Ada yang kita tawarkan dong. Nah, memang betul, tawarannya itu betul. Kenapa kuasa hukum dari terlapur, yaudah, Anton, kenapa kuasa hukum pelapor ini tidak disertakan dalam pertemuan tersebut? Saya enggak tahu, saya juga enggak tahu. Yang menggagas pertemuan, RM, KPI, atau siapa? Saya enggak tahu siapa yang menginisiasi, tapi klien saya dikontak oleh salah seorang temannya yang di KPI, dia untuk hadir. Nah, ternyata ada putusan dari keluarga. Nah, makanya di hari Rabu, ya untuk progres lebih majunya, ya kita buat itu. Kalau mau ada perdamaian, tentu dong ada yang harus disepakati. Oke, baik. Saya ke Ibu Lipia dulu. Kalau poin-poinnya, benar poin-poinnya yang disampaikan itu. Yang empat tadi itu, ya. Yang empat tadi, baik. Tahan dulu, Udanton, saya mau ke Mbak Lipia. Mbak Lipia, ini korban sudah melapor ke LPSK. Apakah laporan, saya ke Ibu Lipia dulu ya, Ibu Lipia. Sudah melapor ke LPSK. Apakah dengan laporan tersebut, nantinya, kalau sudah diterima, pertemuan damai di luar daripada kasus hukum ini masih diperbolehkan? Ya, mungkin sedikit penjelasan tentang lembaga perlindungan saksi dan korban ya, Bang Ladi. Jadi kami memberikan perlindungan kepada saksi korban tindak pidana yang, terutama yang mengalami ancaman. Jadi kami memastikan bahwa saksi korban itu dapat memberikan, mengikuti proses perlindungan pidana dan memberikan kesaksian dengan aman dan nyaman. Jadi memang kami koridornya memang dalam proses hukum sih. Jadi tidak yang di luar itu. Oke, apakah menurut Mbak Lipia pertemuan seperti ini tanpa menyertakan kuasa hukum korban ini bagian dari intimidasi atau bagaimana? Ya, saya tidak akan beri komentar soal itu, Bang Atif. Karena memang kewenangan LPSK adalah itu dari memastikan saksi korban untuk bisa menjalani proses ini dengan aman dan nyaman tanpa mendapatkan ancaman ataupun intimidasi. Kemudian juga memastikan bahwa bisa mendapatkan misalnya bantuan medis apabila dibutuhkan, atau bantuan psikologis untuk penguatan gitu kan. Penguatan untuk supaya bisa dapat memberikan kesaksian dengan aman dan nyaman tadi. Oke, apakah nyaman dan aman itu termasuk upaya damai seperti ini, upaya-upaya di luar kasus hukum diperbolehkan? Ya, di kami adalah ya tadi, kita semuanya koridornya, koridor yang pemeriksaan di polisi untuk memastikan bahwa baik, kemudian jadi tidak bicara soal itu. Dan juga termasuk pelindungan hukum ya, Bang Atif. Karena di pasal 10 Undang-Undang 3.1.2014 ada bahwa saksi korban itu tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun pedat atas kesaksian yang akan sedang atau telah diberikannya. Kecuali kesaksian tersebut tidak diberikan dengan itikat baik. Oke, saya kembali ke Bang Roni. Bang Roni, sebelum pertemuan ini yang tidak dihadiri oleh kuasa hukum, klien Anda juga sempat meminta warga untuk tidak merundung terduga pelaku. Sebetulnya keinginan daripada klien Anda ini damai atau bagaimana? Ya, pertama adalah bahwa dia sebenarnya itu adalah meminta perlindungan, apa yang dialami, perlindungan hukum, apa yang dialami, yang terjadi antara tahun 2012 sampai 2019 hingga sampai ini viral. Nah, yang kedua adalah dia minta keadilan agar perlindungan itu tidak berkelanjutan seperti yang dialami. Makanya, dari awal kami sampaikan kepada kawan-kawan media, bahwa kami juga sudah mulai menduga dengan melibatkan, tanpa melibatkan kami sebagai kuasa hukum untuk adanya pertemuan-pertemuan yang dipasilitasi. Kami tidak tahu siapa yang memasilitasi. Timbul pertanyaan ada apa sesungguhnya? Karena apa? Baiknya, kami menyarankan jika itu pun ada, karena ini sudah masuk rana proses penyelidikan di Polras Jakarta Pusat, baik kami sebagai korban ataupun baik terlapor, harus terlebih dahulu berkoordinasi atau berkomunikasi dengan pihak Polres. Karena apa? Polres sampai sekarang masih pemeriksaan secara maraton, baik terhadap klien kami. Jadi, kalaupun ada yang memasilitasi, harus disampaikan kepada pihak Polres. Kami tidak anti dengan adanya sesuatu yang baik terhadap klien kami. Akan tetapi perlu kami sampaikan, perlu netralitas, transparasi, dan keterbukaan. Oke. Kalau sampai di kantor KPI, dan dipanggil dengan sendiri tanpa didampingi oleh kuasa hukum, sedangkan yang dibicarakan adalah persoalan hukum. Apa yang Anda khawatirkan dari panggilan tersebut? Ya? Apa yang Anda khawatirkan dari pemanggilan klien Anda tanpa didampingi oleh kuasa hukum? Adanya tidak netral dalam hal perdamaian. Oke. Dan adanya permintaan secara bersyarat untuk perdamaian. Dan itu benar terjadi. Baik. Ini yang kami khawatirkan dari awal. Baik. Saya ke, Udah Anton dulu. Udah Anton, kenapa ketika membicarakan masalah hukum, kuasa hukum tidak disertakan? Ya, komunikasi dengan Udah Anton terputus sebentar. Saya kembali ke Ibu Lipia. Ibu Lipia, kasus ini berjalan begitu lama dari 2012 sampai 2021, 9 tahun karena mungkin adanya relasi kuasa dari seorang yang tidak memiliki power dengan orang yang memiliki power. Ketika perdamaian ini dibuat seperti ini tanpa melibatkan kuasa hukum, apakah kita tidak khawatir bahwa relasi kuasa itu juga terjadi di sini? Tolong deh, Mas. Putus tadi. Oh. Ya. Saya ke Ibu Lipia sebentar Udah Anton, nanti saya kembali ke Anda ya. Iya. 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 Jadi, Pak Latif, begini, LPSK itu akan, apabila sudah nanti diterima sebagai terlindung, kami akan mendampingi di semua proses nanti bersama-sama dengan Bang Roni tentunya. Jadi, untuk memastikan bahwa tidak. Tidak, kemudian ada pertanyaan yang, ya maksudnya ada hal-hal yang kemudian bisa membuat korban akan bicara, apa namanya, terpaksa leading question atau pertanyaan yang menjerat seperti itu. Jadi, kami memastikan bahwa pendampingan itu akan dilakukan dan supaya tadi aman dan nyaman tadi. Apa prosedur yang belum terpenuhi sehingga LPSK belum bisa mengambil langkah tersebut? Iya. Jadi, ini kalau misalnya ada permohonan itu, dan memang korban sudah, apa namanya, pelapor sudah datang bersama dua kuasa hukumnya ke kantor LPSK. Kemudian kami akan mengirim tim untuk investigasi. Dan melakukan penelan permohonan dan semua sudah disampaikan juga di depan Bang Roni kemarin ya, Bang ya. Oke. Sehingga kemudian nanti ada perjadian, kalau misalnya sudah kemudian kami pimpinan LPSK akan membawa itu ke dalam sidang mahkamah pimpinan, dan kemudian apabila kemudian diputuskan bahwa menjadi terlindung, itu kami akan terus mendampingi pelapor sehingga bisa terlihat. Kalau misalnya kemudian sudah menjadi terlindung kami melalui semua proses ini. Baik. Udah Anton, apakah sudah tersambung? Siap. Baik. Oke. Karena ini membicarakan satu masalah hukum, perdamaian juga bagian daripada upaya untuk mengatasi masalah hukum itu, kenapa pertemuan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran kuasa hukum korban ini? Kalau gini mas, kalau kita kan, saya kan cuma kuasa hukum menjalankan mandat dari si pemberi kuasa. Nah, apabila si pemberi kuasa, dia ingin menjalankan sendiri dan itu dikoordinasikan dengan kita sebagai kuasa hukum, ya itu nggak masalah. Dan itu pertemuan itu juga kebetulan yang menginisiasi juga kan dari teman-teman sendiri. Entah itu, saya nggak tahu apakah dari pelapor, atau dari pihak pelapor, atau dari pihak ketiga. Nah, yang diinformasikan di situ bahwa, saya pun baru tahu setelah itu ada pertemuan, dan dinyatakan bahwa, kenapa nggak bawa, semuanya nggak ada yang bawa, Bang. Tadi ya. Nggak ada yang bawa itu. Nggak ada yang bawa apa namanya, kuasa hukum. Ya sudah, selagi itu kalian bisa putuskan, dan itu tidak merugikan, ya nggak apa-apa. Kalau saya begitu, kita kasih kebebasan, Oke. Sarat... Kenapa juga, Maaf, saya mau jelasin nggak, kenapa itu ada persaratan. Oke. Saya pikir itu bukan hal yang terlarang ya, kalau kita membuat perjanjian, atau kesepakatan, tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, jika kesepakatan itu dijalankan. Bagaimana supaya persaratan itu tidak merugikan salah satu pihak? Ya, tentu Pak, disepakati, jika apa namanya, apa yang dirugikan, ya klien saya juga kalau bicara kerugian, ya ini faktanya, ini belum pernah ada gitu loh. Oke. Maka hal yang wajar, jika klien saya minta, dia meng-counter-release, yang katanya dibuat, dan disebar oleh MS. Dan itu hal yang wajar. Kalau masalah merehabilitas nama pribadi, kalau dia nggak mau, makanya klien saya bilang, dengan dia meng-counter-release-nya itu, dengan fakta yang menurut klien saya tidak pernah ada, ya itu otomatis sudah merehabilitas nama klien saya. Oke. Tapi itu bisa dilakukan secara hukum sebetulnya, dengan melaporkan balik, tidak harus berdamai tanpa kehadiran kuasa hukum korban, kan? Iya. Tidak ada juga aturan, jika orang berbuat kesepakatan, itu harus didampingi. Ya kalau kliennya lebih nyaman, tanpa kuasa hukum, dihadiri oleh kuasa hukumnya, ya nggak apa-apa juga. Boleh-boleh saja. Oke. Asal disepakati saja, kan? Kalau tidak sepakat. Nah, ini ada yang terbaru, Mas. Apa itu? Pasca kemarin, pasca kemarin deadlock itu, akhirnya MS menawarkan lagi, dengan didampingi kuasa hukum. Oke, kita tunggu. Oke. Kapan mereka mau. Tapi sampai hari ini, belum ada lagi kabarnya. Baik. Saya tanya Bang Roni sebentar, Bang Roni sudah diajak untuk bertemu? Sampai sekarang tidak pernah. Begini, kalaupun kami diajak, kami sudah ada beberapa kali ketemu, dan beberapa nomor telepon kami juga sudah tersebar. Kami sudah berulang kali menyampaikan, kepada juga pihak ketiga, atau pihak yang selaku pimpinan KPI, juga menyatakan, kami sampaikan bahwa, ayo, sesuai dengan komitmen awal, KPI mendorong dan mendukung terus, bagaimana tentang pendampingan terhadap klien kami. Yang ditawarkan, kami mengapresiasi pengakuan yang disampaikan oleh kuasa hukum dari RM. Artinya, di sana benar-benar ada suatu rencana perdamaian. Kalau yang baik dan yang benar, ini soal etika sebenarnya. Kalau yang baik dan yang benar, sampaikan, karena ini sudah menjadi rana proses hukum di Polar Jakarta Pusat, dan melibatkan beberapa lembaga. Di pertemuan malam ini, mudah-mudahan rencana yang baik-baik tersebut bisa dilaksanakan dalam baik. Termasuk LPSK, lebih baik, mari sampaikan secara bersama-sama kepada lembaga-lembaga terkait, ataupun Polres, jika ada niat-niat yang baik, maka kita dapat duduk bersama dan membicarakan yang terbaik. Oke, termasuk malam ini kita sudah duduk bersama untuk mencari penyelesaian kasus ini. Tanpa menampung aspirasi dan kemauan dari klien. Baik, Bang Anton, Bang Roni, Mbak Lipia, terima kasih sudah berbagi di Anus Prime. Selamat malam. Setelah sempat terombang ambing di tengah laut, 35 ABK akhirnya berhasil dievakuasi dari perairan Hindia. Anus Prime, segera kembali. Terima kasih sudah menonton!